kelihatan gini ya Nah itu tadi berusaha untuk warna-warna terbarunya itu tadi yang sudah Robby dukukan jadi berusaha yang mencari sekupi Prestige warna hitam ya mohon maaf sekali sekarang sudah tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berusaha seluruh Robby undapirali supaya kira-kira Robby dan pada hari ini ya Robby mohon maaf tidak bisa update terdistribusi pada motor Honda tetapi pada hari ini Robby akan memberikan update pilihan warna terbaru pada Honda sekupi pilihan warna atau model di tahun 2023 ya ada beberapa warna yang baru tetapi ada juga warna lama yang hanya mendapat sedikit sentuhan pada bagian strippingnya saja nah informasi juga untuk berusaha pastikan berusaha nanti nonton sampai dengan selesai warna terbaru betul itu apa saja karena untuk pilihan warna terbaru Honda sekupi Prestige tidak ada warna hitam Prestige Oke sekali lagi tidak ada Honda sekupi warna hitam Prestige dan inilah pilihan warna terbaru pada Honda sekupi model tahun 2023 ya Oke berusaha lagi dengan Robby undapirali dan disini Robby akan memberikan update informasi tentang bukan distribusi ya tetapi pilihan warna terbaru pada Honda sekupi model tahun 2023 Oke disini Robby akan membacakan press release nya ya update terbaru yang dikeluarkan resmi oleh PT Astra Honda Motor Oke dengan judul punya tampilan baru new Honda sekupi makin fashionable ya oke ya bro sis eh sebelumnya disini PT Astra Honda Motor menghadirkan pilihan desain dan warna terbaru pada salah satu sekutik terlarisnya new Honda sekupi ya pembaruan terkini yang di aplikasikan pada beragam fitur membuatnya tampil makin unik dan menarik perhatian pecinta sekutik di Indonesia nah itu ya selanjutnya mereka pilihan warna baru pada new Honda sekupi tipe standar yang kini mengusung desain stripping yang menggambarkan anak muda yang fresh pada varian fashion hasil hadir kombinasi warna baru yakni fashion blue dan juga fashion brown sementara itu untuk fashion varian sporty sorry untuk varian sporty hadir kombinasi warna baru yaitu sporty silver ya yang menemani pilihan warna yang sudah ada sebelumnya yaitu sporty red Oke berarti jadi artinya untuk sporty hitam itu nanti kombinasinya hitam dengan silver ya ini gambarnya ya dan untuk sporty red itu masih ada kombinasinya masih sama yaitu antara hitam dan juga merah nah keseluruhan pilihan warna yang ada pada varian sporty dan fashion disempatkan stripping terbaru yang selaras dengan karakter anak muda urban yang aktif beraktifitas Oke jadi itu untuk pilihan warna fashion dan sporty ya Nah selanjutnya pembaruan stripping juga diberikan pada new Honda sekupi tipe Smart Key ya tadi untuk yang pakai kunci yang ini Smart Key dan pada varian stylish yang mempertahankan warna stylish brown dan juga stylish red Oke jadi untuk warna yang punya stylish brown dan juga red itu tetap masih ada cuma untuk strippingnya terbaru untuk strippingnya seperti apa ya ini pilihan warna terbarunya Oke hadir warna baru yaitu prestig green berusia sekali lagi prestig green bukan prestig black artinya untuk prestig black itu sudah tidak ada lagi Oke ingat baik-baik untuk warna prestig black itu sudah tidak ada ya Nah hadir warna baru prestig green yang semakin terlihat berkelas dan premium bagi para penggunanya yang siap menjadi sepusat pusat perhatian ya pastinya jadi pusat perhatian long warna green itu sebelumnya enggak pernah ada ya tiba-tiba ada warna green nah keseluruhan keseluruhan varian pada tipe standar dan juga Smart Smart Key disemat tekan tampilan terbaru pada hand grip dan juga panel meter nah artinya untuk karet yang biasa berkelas pegang pada saat berkendara itu baru terus untuk pada tampilan speedometer itu panel meternya itu juga baru tetapi jaga kaki yang kini memiliki pola desain terbaru ya jadi artinya untuk bicarakan kaki step fournya itu memiliki desain yang terbaru tapi kalau sekarang ditutup sama ini ya step four ya itu jadi ketutup ya jadi enggak kelihatan oke selanjutnya model ini juga ditemani dengan kapasitas book konsol Jepang yang lebih besar loh artinya rak besar ini rak depan ini lebih besar ya membuat scooting ini semakin funksional untuk berkendara harian Wah jadi ini makin besar ini menggunakan kapasitas Direktur Marketing Astra Honda Motor Bapak Thomas Wijaya mengatakan AHM terus berinovasi menyegarkan tampilan dari new Honda Scoopy untuk mempertahankannya sebagai scooting trend center di tanah air ya selanjutnya pilihan warna terkini pada new Honda Scoopy dilengkapi dengan strip terbaru memberikan pilihan bagi para pecinta motor scooting yang ingin menambil bergaya penyempurnaan fitur baru berupa hub konsol depan yang lebih besar tadi udah bacakan ya Nah performa dinamis model ini dibekali mesin 110 cc and smart power yang hemat bahan bakar sekaligus sanggup menyuguhkan performa optimal Honda Scoopy hadir sebagai hadir dengan kapasitas tanki bahan bakar yang besar yaitu 4,2 liter masih sama dan mampu menyuguhkan konsumsi bahan bakar paling iri di kelasnya mencapai 59 km per liter ya oke selanjutnya melalui pengaktifan fitur ISS metode ICR40 dengan metode pengetesan Euro 3 hasil ini menjadikan struktur populer ini semakin efisien lebih responsif dan juga ramah lingkungan oke persis Honda Scoopy hadir dengan pengaplikasian teknologi frame rangka esaf ya Edgehan smart arsitektur frame ya ngomongin berlibet ya membuat scooting ini lincah dan mudah dikendarai fitur unggulan lain menjadi andalan untuk Honda adalah sebagai pengisi daya baterai konsel jenis USB charger serta pilihan tipe dengan penyempatan fitur smart key oke fitur terbaik Honda Scoopy dilengkapi dengan fitur smart key terbaru yang lebih mudah pengoperasionalannya ya jadi nggak perlu lagi menekan tombol starter jadi tinggal tekan knopnya aja udah langsung diputar kayak vario 125 dan vario 160 serta PC nah itu tadi jadi smart key nya yang Scoopy itu yang terbaru itu sudah berbeda dengan Scoopy sebelumnya nah kombinasi terbaru pada panel meter digital dengan layar LCD dengan pola desain terbaru mampu menyajikan informasi beragam termasuk menunjuk waktu digital konsulasi bahan bakar dan lain sebagainya ya seperti yang sudah fitur lainnya adalah multi-fungsional hub yang bermanfaat untuk menggantungkan barang bawaan serta praktis ya jadi kita nggak perlu ribet lagi untuk membawa barang bawaan tinggal cantolin kita sambil jalan oke fitur unggul fitur unggulan lainnya pada Honda Scoopy juga dipertahankan seperti desain pijakan kaki untuk pembojengan yang terinteraksi dengan bodi memudahkan pengendara juga memboceng dengan nyaman ya dan stylish model ini juga mengaplikasikan velg dual dual 5 oh maksudnya palang 5 ya palang 5 dan bantu plus 12 inch yang fashionable untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman bergendara oke New Honda Scoopy dan fashion harga ya Scoopy varian sporty dan fashion untuk otr Jakarta itu diangkat 21.553.000 rupiah ya pakai 3.000 ya selanjutnya untuk otr Jakarta yang stylish dan prestis itu dengan harga 22.315.000 rupiah oh gencel-gencel gini ya nah itu tadi brusis untuk warna-warna terbarunya itu tadi yang sudah Robby cukupkan jadi buat brusis yang mencari scoopy prestis warna hitam ya mohon maaf sekali sekarang sudah tidak ada digantikan dengan scoopy prestis green ya untuk warna putih masih ada untuk warna apa uang baru itu ada fashion brown ya fashion malah fashion brown cakep sih nah oke jadi buat brusis tidak perlu ragu lagi misalkan kemarin sudah indian dan ada pembaruan pasti nanti brusis akan mendapatkan informasi dari sales yang brusis pesankan oke itu tadi dari Robby semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kalian menyenangkan salam satu hati wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih